Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, pelaku pembunuhan anak perempuan di kota Cimahi ditangkap pada minggu sore. Ia dibekuk polisi usai 4 hari masuk dalam daftar pencarian orang. Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, pelaku pembunuhan anak perempuan di kota Cimahi ditangkap pada minggu sore. Ia dibekuk polisi usai 4 hari masuk dalam daftar pencarian orang. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi mengungkapkan, terduga pelaku merupakan seorang pria bernama Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, warga Gang Saluyu, Kelurahan Malebar, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Ciri-ciri pelaku yakni dengan tinggi badan 160 cm, rambut pendek ikal, perawakan kurus, dan kedua tangan bertato. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, mengatakan terduga penusuk bisa diketahui berdasarkan pengecekan identitas kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Kemudian juga penyidik berupaya melakukan pengembangan dengan menelusuri dari jejak kendaraan yang ada. Identifikasi ini membutuhkan waktu. Nah sehingga begitu identifikasi terhadap kendaraan, kemudian identifikasi terhadap pelaku bisa dikembangkan, akhirnya bisa disimpulkan bahwa pelakunya saudara Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ibrahim Tompo. Pria asal kota Bandung itu ditangkap di sebuah kamar indekos kecil di Gang Sempit di daerah Sukarasa, kejamatan Sukasari, kota Bandung. Ia berhasil ditangkap tak lama setelah polisi mengungkapkan identitasnya ke publik. Polisi berhasil mengungkap motif pelaku menusuk korban diduga terkait perampokan. Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pelaku meminta handphone korban, namun korban tidak membawa handphone kemudian dilakukan penusukan. Sekitar jam 18.45 korban kembali di jalan kemudian berpisah dengan temannya, kemudian dilihat oleh tersangka dan akhirnya ditemui oleh tersangka dan turun untuk meminta sesuatu barang berupa HP. Namun HP tidak ada, ditusuk langsung oleh pelaku. Kini sejumlah barang bukti diamankan pihak kepolisian, yakni berupa satu unit kendaraan roda 2 berjenis Matic dengan nomor polisi D5857 UAE, sepasang sandal dan sepatu kets. Farah Devanti, KU TV News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.